Baik, terima kasih kepada Bapak Benny Adam untuk kata sambutan dan juga presentasinya tadi ya. Kita take a peek gitu ya mengenai kepentingan big data, mengenai apa sih challenge-nya tadi ya dari cost, effort sampai dengan flexibility dan lain-lain. Kemudian juga ada mengenai winning kriterianya dan ngomong-ngomong tentang winning kriteria tadi juga sudah ada PQL ya yang provide speed and simplicity. Tentunya berbicara tentang terus mau belajar ya, itu salah satu winning kriteria juga nih Bapak-Ibu sekalian ya. Terus mendapatkan insight and keep updated. Langsung aja kalau gitu tadi introduction-nya udah panjang juga jabatannya makin lama makin banyak ya. Langsung aja udah kenal banget. Langsung ini dia pakar teknologi informasi yang akan berbagi dengan kita semua mengenai transformasi digital yang terlorong oleh pandemik sekarang ini ya. Silahkan Bapak Ono W. Purbo apa kabar? Baik, baik. Terima kasih Mbak Dora. Ini langsung aja ya. Langsung aja pak. Ada pak presentasinya. Oke. Saya langsung share screen aja. Mudah-mudahan aman. Eh keluarnya langsung sopi. Oke. Silahkan Pak Ono. Terima kasih. Ini saya minimize dulu semuanya yang gak beres. Saya pikir pesertanya ada di Zoom. Ternyata pesertanya ada di YouTube. Yaudah gak apa-apa. Saya langsung kasih contoh aja dulu aplikasinya. Tadi Pak Benny udah keren banget sih. Detail banget. Karena saya barangkali presentasinya lebih ke arah pengambil kebijakan sih sebenarnya nantinya. Karena kita ngomong transformasi digital dan ini juga diminta oleh teman-teman di BPK waktu itu. Tapi kalau saya ngomong ke arah situ langsung takutnya rada off nih kepalanya. Jadi saya kasih lihat dulu kondisi nyata yang ada di dunia itu seperti apa. Jadi untuk kondisi nyatanya saya akan kasih lihat toko. Ini tokonya Shopee. Ini jadi gak boleh harusnya ngomongin brand ya. Kemudian ini ada toko yang lain. Tapi kalau dilihat dari toko-toko online ini yang paling keren adalah coba perhatikan baik-baik kalau kita login ke toko online. Tolong perhatikan baik-baik iklan atau ininya ya. Ini misalnya disini ada apa sih namanya? Rekomendasi. Ini saya dikasih rekomendasinya kok kayak ginian ya. Celana dalam lah. Kalau disini dikasih rekomendasinya parah banget nih. Tabung gas. Tapi yang bawahnya agak keren sedikit sih. Nah kalau saya lagi ngasih ceramah di kampus-kampus. Webinar di kampus-kampus saya biasanya suka nanya nih. Kalau kita login ke toko-toko online. Apakah iklan atau rekomendasi yang dikasih ke setiap orang sama atau beda? Jadi pertanyaannya gitu. Kalau kita masuk ke toko online. Pertanyaannya apakah rekomendasi setiap orang sama atau beda? Dan dijamin halal. Semua peserta webinar apa yang di Youtube juga pasti pertanyaannya adalah beda. Semua orang tahu bahwa itu beda. Gitu ya. Nah pertanyaan kedua selanjutnya adalah kok bisa beda setiap orang? Nah ini baru mulai seru nih ceritanya. Bagaimana caranya si toko-toko online ini bisa tahu bahwa Ono sukanya tabung gas. Ono sukanya webcam. Kalau di Shopee ini saya lagi nggak login. Perhatiin ini Shopee saya nggak login ya. Ini perhatikan Shopee saya tidak login. Kalau di toko online yang ini saya login. Tapi kalau tidak login yang keluarnya kenapa jadi pakaian wanita semua ini ya. Aduh kunawan ya teh. Aduh yaudah nggak apa-apa. Tapi dari situ nanti teman-teman akan menjawab kira-kira gini. Karena si toko-toko online itu memonitor apa yang kita search. Si toko-toko online itu mencatat apa yang kita beli. Si toko-toko online itu juga bisa membandingkan mengkelompokkan. Orang yang beli ini akan beli apa juga sih? Misalnya saya nih. Misalnya beli kamera. Selain beli kamera saya akan beli mouse misalnya. Saya akan beli apa gitu. Nah itu di kelompok-kelompokan akhirnya ketahuan. Orang manusia seperti yang bakalan belinya seperti ini sih. Gitu. Dari kelompok-kelompok itu mulai jadi iklan. Dan ini jujur sih. Ini yang barangkali sering disebut sebagai customer experience. Atau user experience. Atau customer journey. Kira-kira gitu ya. Nah ini juga terjadi dibayangkan kalau si penjual. Produk-produk ini di Shopee misalnya mereka dikasih tool untuk melakukan analisa ini. Akibatnya waktu dia jualan jadi dia bisa spesifik banget. Dia bisa meng-customize. Bisa melakukan personalisasi. Kalau yang beli yang namanya Ono sebaiknya dikasih produk seperti ini. Karena Ono akan beli barang itu. Dan ini juga pas saya cek di channelnya Pakis. Pakis yang tertulis Pakwes. Maklum plus 62. Jadi rada-rada parah nih kalau baca. Saya juga baru tahu Pakis dibacanya Pakis. Jangan sampai salah ya teman-teman. Dan ini ternyata disini ada ini nih. Ada video step-by-step Pakis Data Studio for Shopee. Oh pantesan. Shopee jadi bagus disini. Ternyata ada Pakis di belakangnya. Nah ini jadi menarik banget. Karena ternyata si seller dari toko online tadi dibantu oleh machine learning atau AI yang di-provide oleh Pakis ini. Supaya kita bisa lebih spesifik. Kita bisa tidak salah dalam menjual produknya supaya yang beli jadi betul-betul. Betul. Jadi produk yang dikasih ke pembeli jadi betul gitu. Jadi kita bisa mentargetkan produk tadi ke pembeli yang benar. Atau pembeli bisa dapat produk yang benar gitu. Dan ini fungsinya dari machine-machine learning ini. Oke. Saya akan masuk lagi ke satu lagi yaitu Google. Bentar. Oke. Google Map. Semua orang tahu Google Map. Pola yang sama di toko online kita bisa lihat di Google Map. Contohnya sederhana banget. Ini kalau Google Map kita tahu banget. Ini yang warna hijau jalan lancar. Kalau warnanya kuning jalannya mulai macet. Yang warnanya merah macet. Mana yang parah nanti. Di sini warnanya udah mulai hitam. Di belakang senayan hitam. Berarti jalan macet banget. Kalau lagi webinar sering saya tanyain nih. Kok Google tahu sih jalannya macet? Tahu dari mana? Gitu ya. Nah jadi pola-pola machine learning adalah dia harus bisa melihat data. Dia harus bisa memata-matai dalam bahasa yang agak kasar. Dia harus bisa melihat data memata-matai dari data yang dia dapat. Kemudian dia melakukan klasifikasi. Oh jalannya lagi lancar nih yang hijau. Oh jalannya lagi agak macet yang orange. Oh jalannya lagi macet banget yang hitam. Ini gara-gara ada stasiun nih palmerah nih. Jadi jalannya macet. Orang keluar masuk stasiun. Kira-kira kayak gitu ya. Nah pola-pola ini harus kita ngerti juga sih. Nah yang menarik dari Google tadi. Dari Google Map ini adalah kemampuan dia untuk melakukan prediksi. Dan ini adalah yang salah satu plus-plus-plus dari machine learning atau AI atau pakis dan sebagainya itu. Adalah kemampuan untuk melakukan prediksi. Coba kita lihat kemampuannya ya. Ini saya akan masuk ke... Eh salah. Saya akan masukin Tangerang misalnya. Tangerang. Tangerang. Oke. Saya akan cari arah dari... Ini saya balik dulu. Location lah. Rumah saya ada di mana. Kalau mau ngirim paket gampang jadinya. Nah ini kalau live now. Kita bisa lihat dia sarannya lewat... Apa? Airport, Ancol, dan sebagainya. Dia tidak menyarankan lewat kebun jeruk. Soalnya macet banget sekarang. Oke. Sekarang macet banget. Ini live now. Coba kita lihat kemampuan. Dan ini bisa deteksi ya. Di mana macetnya segala macem. Dia bisa deteksi banget. Nah kalau kita ganti. Di part at. Berangkat at. Nah ini saya ubah nih. Ini kan hari ini tanggal 10 ya. Saya ubah ke tanggal 11. Belum kejadian saudara-saudara. Belum kejadian. Coba lihat. Ini macetnya berubah loh. Ini macetnya berubah ya. Ini macetnya berubah. Beda sama yang tadi. Ini macetnya berubah. Ini macetnya berubah. Ini sekarang ada macet besok hari Jumat. Coba kita klik lagi di sini ya. Ini macetnya di sini kan. Di daerah kebun jeruk lah ini. Kalau tahu ini kebun jeruk. Sekalian saya akan rubah ke hari Sabtu. Tolong perhatikan macetnya. Tolong perhatikan macetnya. Ini belum kejadian juga. Ini hari Jumat kan. Besok ya. Sekarang kita akan hari Sabtu. Oke. Tanggal 12. Ini macetnya beda banget. Coba kita rubah lagi hari Minggu. Oke. Tidak macet. Jadi ini salah satu kemampuan yang paling keren dari machine learning atau AI. Yang dibikin boleh pakai pakis dan sebagainya. Adalah kemampuan untuk melakukan klasifikasi dan juga melakukan prediksi. Nah. Balik ke urusan ini. Saya akan kasih lihat. Saya waktu itu ada pertemuan sama teman-teman di BPK. Badan Pengawas Keuangan. Kebetulan pertemuannya tingkatnya lumayan tinggi. Jadi BPK kalau kita tahu adalah mereka adalah badan yang mengawasi keuangan Republik Indonesia. Terutama keuangan pemerintah. Oke. Cuman teman-teman BPK waktu itu berpikir kita nggak mungkin hanya mengawasi keuangan. Kalau dia pengen mengawasi pembangunan, dia harus bisa mengawasi program pembangunan juga. Jadi tidak hanya sekedar bond atau kwitansi yang diaudit, dia pengen mengaudit program pemerintah seperti apa. Dan salah satu isunya adalah transformasi digital sebetulnya. Karena semua ini didorong oleh COVID, akhirnya pakai IT dan sebagainya. Waktu itu yang bicara adalah mantan-mantan menteri dan sebagainya. Jadi levelnya tinggi banget karena banyak mantan menteri dan sebagainya. Udah gitu si Ono rakyat biasa sendiri aja yang ada di situ. Jadi yang lain mantan menteri sih. Dan rata-rata orang ekonomi. Dan cara berpikirnya sebenarnya sama aja sih. Dukun. Kedepan seperti apa sih? Ekonomi seperti apa sih? Wah langsung ahli ekonomi pada ngomong semua. Ono kan bukan ahli ekonomi ya. Jadi saya ngomongnya beda banget. Nah saya ngomongnya kira-kira kayak gini nih. Ini yang akan saya omongin. Materi ini semua Anda bisa download. Saya kasih lihat downloadannya dulu ya. Anda bisa download teman-teman di Youtube. Bisa download di lms.onocenter.or.id. Slash pustaka. Slash ai. Saya ulang lagi. lms.onocenter.or.id. Slash pustaka. Slash ai. Ai nya besar. Nah ini yang barusan kita lihat adalah slide dari teknologi foresight ini. Oke. Tapi silahkan di download semua. Saya akan kasih lihat dikit aja. Supaya lebih enak. Saya masuk ke papernya aja. Ini papernya. Ini dia papernya. Transpensi digital yang didorong oleh COVID-19. Ini tadi slide-nya. Ini papernya. Bentuknya seperti ini. Cara berpikirnya sederhana banget. Jadi Bapak Presiden, Menteri, Direktur, SEO, Manager, Leader, segala macem. Butuh masukkan supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk kalau dalam bahasa yang keren namanya stakeholder ya. Kalau dalam bahasa yang startup misalnya customer. Dalam bahasa biasa aja ya pelanggan atau pembeli. Jadi kita perlu banget si Bapak Presiden, Menteri, Direktur, Manager, Leader perlu banget nge-set customer journey, customer experience. Supaya kalau di pemerintah namanya program pemerintah. Supaya sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah ini jadi masalah besar. Gimana caranya para pimpinan tadi bisa melihat program masyarakat tadi. Caranya ya kita harus memonitor pakai sensor, pakai aplikasi, pakai web, pakai IOT. Tentang apa yang terjadi di bawah sana. Tapi ini harus elektronik semua yang jadi masalah besar. Semua data-data tadi bentuknya print out. Pening kepala loh. Karena datanya print out. Jadi ini masalah besar sih sebenarnya. Karena bentuknya print out. Oke lah kalau kita bisa dapetin terutama teman-teman di startup, telekomunikasi, telkomsel, dan telkom dan teman-temannya. Mungkin datanya sudah bentuknya soft copy ya. Bentuknya digital. Dan itu gampang dimasukin ke server database dalam bentuk big data. Kemudian kita bisa pakai AI, machine learning, deep learning. Dilakukan analisa oleh data science. Supaya kita bisa melakukan klasifikasi sama prediksi, forecasting, dan sebagainya. Kadang-kadang kalau saya lagi jahilnya keluar saya bilang ini prosesnya proses apa sih namanya? Perdukunan. Nah dari situ semua kita bisa melakukan adjustment dari ini semua. Kira-kira kayak gitu. Poin terakhir yang pengen saya sampaikan adalah wanti-wanti terutama buat para pimpinan. Karena seringkali para pimpinan itu mikir AI itu jenius, bisa berpikir sendiri, tidak perlu training, bisa predict anything, hanya bisa dikembangkan oleh Barat. Padahal enggak, bangsa kita bisa juga. Jangan sampai terpaku pada alat sama software aja. Kita perlu merubah cara kita berpikir supaya data bisa menjadi elektronik semua. Dan ini semua bisa jadi bermanfaat buat masyarakat banyak secara elektronik. Demikian, mohon maaf ini waktunya sempit banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya udah kebablas ini sebenarnya enggak diingetin. Saya kembalikan pada Mbak Dora. Mbak Dora, punten kebablas. Makasih banyak. Gak apa Pak Ono, karena memang banyak nih insight-insightnya dan bagus sekali juga. Bapak bisa sharing di sini dan pastinya kemampuan mas Indonesia sebenarnya keren banget ya Pak. Jago ya Pak. Iya, keren banget. Apalagi Pak Kis. Saya baru tahu PQL itu buatan Republik Indonesia buatan Pak Kis dan ini hanya satu-satunya di dunia loh. Yes, keren banget ya. Bangga banget ya karena kedengerannya Pak Kis. Aku pikir juga yang luar negeri ternyata 100% produk kebanggaan Indonesia. Modal utamanya aja udah ada ya. Kemampuannya, teknologinya, otaknya gitu udah ada. Nanti mungkin bisa di-sharingkan kembali lagi. Lebih lanjut ya apa nih. Biar semakin keren. Keren. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih Pak Ono buat sharingnya. Langsung kita maju ke pembicaraan.